Di pengusaha beralih ke KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan hakim ad-hoc tipikor pada pengadilan negeri Medan Meri Purba dan seorang panitera pengganti sebagai tersangka. Selain itu KPK juga menetapkan dua pengusaha besar di Medan sebagai tersangka yaitu Tamin Soekardi bersama orang kepercayaannya Hadi Setiawan. Yang diduga, empat tersangka ini terlibat dalam suap untuk mempengaruhi putusan majelis hakim terkait putusan di pengadilan tipikor setempat. Setelah menjalani pemeriksaan 1x24 jam pasca operasi tangkap tangan di Medan, empat orang yang diperiksa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta Selatan akhir ditetapkan sebagai tersangka. Empat tersangka ini yaitu hakim ad-hoc pengadilan tipikor Medan Meri Purba dan panitera pengganti PN tipikor Medan Hel Pandi serta dua orang dari pihak swasta yang berperkara di PN Medan yaitu Tamin Soekardi bersama orang kepercayaannya Hadi Setiawan. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, diduga hakim dan panitera pengen Medan menerima suap 280 ribu dolar Amerika untuk mempengaruhi hakim lainnya atau disetting opinion dalam putusan yang dibacakan pada 27 Agustus 2018 atas nama tersangka Tarmin Soekardi dengan fonis pidana 6 tahun, yaitu lebih rendah dari tuntutan jaksa 10 tahun penjara. Sementara pihak Mahkamah Agung menyatakan keprihatinannya terkait masih adanya praktik korupsi di tingkat peradilan. Namun demikian, MA mengapresiasi terhadap KPK yang telah melakukan penegakan hukum terutama di lingkungan MA. Setelah melakukan perusahaan awal pasca tertangkap tangan yang dilahirkan dengan gelar perkara, disimpulkan ada bergugahan tindak-tindak korupsi, menerima dia atau janji oleh hakim pengadilan di Medan secara bersama-sama terkait perkara yang diserah kepadanya untuk diadiri. Kemudian berikutnya KPK meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka, yaitu MP dan H disangkatkan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau pasal 11 undang-undang nomor 11 tahun 1999 tentang pemberatan tindak-undang korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jumtuh pasal 55 ayat 1 ke 1 tahun adik. KPK yang telah melakukan konfliktir dan seperti kita ketahui bahwa Mahkamah Agung mendukung sepenuhnya upaya KPK dan Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga yang memberikan dukungan sehingga salah satu pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung serta Kepala Dirung yang mendampingi KPK itu merupakan suatu hal yang menurut saya bentuk hubungan yang nyata dari Mahkamah Agung kepada KPK. Dan ucapkan terima kasih juga kepada KPK karena Mahkamah Agung juga sudah tidak kurang-kurangnya, tidak jenuh-jenuhnya berusaha secara maksimal berusaha untuk memujudkan visi Mahkamah Agung yaitu bentuknya badan peranggilan Mahkamah Agung. Jadi upaya KPK tersebut, 8-8 sejalan dengan kejuan Mahkamah Agung. Dalam kasus ini, Hakim Meri Purba dan Panitra Helpandi disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf C atau Pasal 12 Huruf A atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUH pidana Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi yaitu Tarmin dan Orang Kepercayaannya Hadis Tiawan disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat 1 Huruf A atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf A atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUH pidana Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta Selamat menikmati